Ya, Anda kembali bersama kami dalam ProKontra, ini segmen terakhir jadi langsung closing statement. Mungkin saya ke Pak Margarito dulu dah closing statement-nya ini, karena, tapi Anda sepakat bahwa KPK ini memang harus dibenahi. Nah, itu yang menjadi konsum publik ketika pemenahan itu kemudian ditumpangi begitu ya, upaya-upaya melemahkan KPK. Enggak, yang dimengerti, yang kelemahan, pelemahan itu apa? Misalnya SP3, kemudian penyadapan harus izin itu kan yang diributkan. Enggak, ini kan, ini belum-belum dibicarakan secara kompresif, apakah penyadapan itu dimaksudkan untuk penindakan atau penjagaan? Bisa dipikirkan sol polisi kita. Apa bangsa ini tiap hari bicara cuma pidana-pidana-pidana-pidana? Kita tidak berpikir bahwa ada alternatif lain, cara lain yang bisa kita andalkan untuk mengelola barang ini. Apakah semua mungsi pidana? Misalnya, kenapa? Ini kan mungsi bicara. Satu, yang kedua, ya jadi orang yang bilang pelemahan itu apa? Cuma bilang pelemahan-pelemahan, pelemahan itu apa? Ya tadi itu, Pak, yang sudah saya sebutkan. Kalau SP3 begitu, bagaimana? Berarti kan bisa dihentikan kasusnya. Ya, tidak usah lah, tidak usah SP3 lah. Kalau saya sih, enggak usah pakai SP3. Tetapi dengan itu, ya risikonya antara lain, KPK memang harus orang-orang yang kredibel, orang-orang yang betul-betul kompeten dari segi teknis dan dari kapasitas teknis dan kapasitas hatinya. Supaya, tadi yang Bonyamin bilang, tadi orang yang tersangka dua tahun tidak dikapain. Dan itu banyak sekali. Laporan kita ini, kalau ada daerah ini, laporan kita ini dengan ribu. Ya. Nggak ada diurusin. Baik, baik. Kita dari kampung-kampung ini nih, kita lapor sampai, itu sebabnya saya, enggak lah, kalau KPK jagonya cuma di OTT. Kalau dia start dari awal persis, seperti polisi dan jaksa, keredoran. Baik. Berapa coba? Nanti Bonyamin mungkin ada punya data. Apa, berapa kasus yang dia lead dari awal sampai menghasilkan penyedikan? Berapa? Baik, silahkan mungkin. Berbeda dengan kemudian di OTT. Ya, tapi tetap apapun, posisi seperti BLPI, itu lead, dik itu memang pada mulai zaman Pak Antasari Ashar, dibentuk terus Pak Antasari, kena masalah itu, kemudian tergatung-gatung selama-lama Abraham Samad. Sebenarnya, kalau saya sering mengatakan yang komisioner sekarang ini kadang-kadang masih demam panggung, tapi dari sisi itu, baru merangka aja, sudah bisa dua urusan penyelidikan. EKTP dan BLPI. Sebenarnya, lumayan. Tapi, apapun kalau kontaknya memang pada posisi penguatan atau pelemahan, gitu. Dari sisi itulah yang kita memang harus konsen. Dan kemudian mestinya, ini apa, timingnya aja lah. DPR kan harusnya paham ini kan. timing dan segala macam itu, apapun orang kan menuduh urusan Pansus ini terkait dengan EKTP karena Setia Novanto kan. Jadi kesannya, mestinya kan itu dihindari gitu loh. Pansus nanti agak belakangan lah gitu, agak meredah gitu kan. Sehingga lebih enak semua, meskipun kalau nih hanya pada posisi misalnya sekarang tentang penyidik yang independen tidak boleh gitu. Satpol PP aja punya penyidik. Gitu loh. Dishub yang cuman di jalan aja punya penyidik. Masa sekelas KPK yang pemberantasan korupsi, penyidik nggak boleh gitu kan, dipermasalahkan. Seperti Pak Suhati kemarin mempermasalahkan penyidik independen atau nggak boleh segala macam. Tapi dia di Mahkamah Gung, semua putusan yang berasal dari KPK, tidak ada yang pernah mempermasalahkan penyidik independen. Ini kan sesuatu yang, apa, tanggung yang tidak enak, terus terang aja ditonton oleh masyarakat gitu loh. Jadi, kecuali lalu Pak Suhati dalam putusan yang berangkat dari penyidikan KPK, kan menyatakan dia paling nggak disintai ngopunyen bahwa penyidik independen tidak sah gitu, kira-kira agak enak. Jadi, takaran pola pikir kita urusan hukum ini agak tinggi gitu lah Pak, yang bukan improvisasi aja gitu. Baik, silakan Pak Suhati. Ya, prinsipnya kalau saya, kita tunggulah hasil kerja teman-teman di Panitia Angket, tetapi yang paling penting, kita menghimbau lah kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera mengeluarkan putusannya. Kita tidak boleh berandai-andai terhadap apa yang akan dihasilkan, rekomendasi apa yang akan dikeluarkan oleh Panitia Angket, tetapi sekali lagi, nanti kalau ini pun dibawa ke Paripurna dan itu menjadi keputusan DPR, ya itu harus tetap disampaikan kepada Presiden. Nah, apapun hasilnya nanti, mungkin langkah-langkah berikut akan dipikirkan kembali oleh Parlemen nanti di kemudian hari. Ya, kalau bisa kita sarankan ya, Pak Presiden, terimalah teman-teman di Pansus itu. Jangan bikin kecewa, Ibu Mega. Jangan bikin kecewa. Karena ini kan anak buahnya beliau semua ini kan. Jadi, terimalah. Ya, cuma ngobrol-ngobrol, minum kopi atau apa, begitu kan. Pak Presiden, begini-begini, begini. ya, 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 ya. Tapi kalau selesai itu, ya, kayak tadi. Tapi Pak Presiden juga sadar kalau dia mau dimanfaatkan oleh DPR, gitu kan. Nah, apakah itu? Tapi kan ada ilmu, ya, tadi lebih, ya. Apa itu ilmu? Ada ilmu, tadi apa? Apa itu? Ilmu itu harus dikeluarkan. Terima kasih, Pak Margarita, Pak Boyamin, juga Pak Superetman, Pemirsa. Demikian Prokontra Malam ini. Saya Rahmat Sarita. Selamat malam, sampai jumpa.